Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah ini kembali lagi bersajaran saya ini ya kali ini saya akan membuat sambungan mangga jin-jin ini saya batang bawah menggunakan hasil jangkok susu cucuk kanan, jadi kali ini ini saya akan buat mangga jin-jin dalam kombinasi agar biar bisa ditanam di dalam pot pendek rimbun ya teman-teman kenapa saya menggunakan batang hasil jangkok susu karena ini batangnya itu saya potong, saya buat pendek memang saya buat seperti itu ini saya buat di dalam rumah ya teman-teman dikarenakan ini kondisinya masih hujan nah jadi hujan ini saya buat seperti ini, ini saya sudah siapkan, kita tidak usah selama-lama, kita akan langsung lanjut saja yang utama teman-teman harus ratakan dulu bagian ujung-ujungnya ini kalau mau nyambung dikarenakan agar tidak bekas gunting atau gergaji agar kondisinya itu tetap seperti ini nah jadi itu akan memberikan hasil yang cukup bagus atau maksimal agar sambungan teman-teman itu berhasil nah ini hasil jangkok susu batang kayak gini udah agak besar nah ini di video kan mas dari situ mas nah saya sudah siapkan entres mangga jensin ya teman-teman jadi ini saya akan tampakan di bagian pohon hasil dari jangkok susu ini kenapa saya buat seperti ini agar posisinya itu ringgung bagus bentar hasilnya seperti apa kita akan langsung lanjut mungkin video ini agak panjang tapi tidak apa-apa ini saya akan perlambat karena ada banyak yang tanya mas saya nyambung kok jarang berhasil itu kenapa nah mungkin yang pertama kali teman-teman kenapa teman-teman nyambung itu gagal dikarenakan pisahnya itu kurang bersih yang pertama dan utama itu pisah itu harus benar-benar tajam ya teman-teman jadi harus benar-benar tajam teman-teman agar sambungan teman-teman itu benar-benar berhasil yang kedua sayatan sayatan itu yang utama teman-teman agar menghasilkan bibit yang bagus itu harus mencari entres yang banyak tunasnya seperti ini kalau ingin buat tanam dalam pohon kalau entresnya teratas satu entres pun bisa teman-teman jadi memang kali ini saya buat itu cari entres-entresnya banyak karena ini saya buat mau dalam pot agar rindu nah jadi seperti ini ini kita akan arahkan ke bagian sini agar lantengnya itu larinya ke bagian sini ya bagian sebelah kanan nah sebelah kanan ini ini kita akan pangkas yang utama kita sayat dulu untuk ininya kita bisa luruskan seperti ini nah ini kita akan sayat seperti ini teman-teman bisa juga menggunakan secara seperti ini tergantung enaknya teman-teman semua yang penting lurus rapi nah ini kita sayat belakangnya seperti ini nah ini kita akan dorong ke bagian bawah nah bungkaan seperti ini berapa panjangnya ini kita bisa ukur seperti ini jadi bebas teman-teman dari sayatan teman-teman semua itu tergantung dari sayatan teman-teman semua ya nah ini kita masukkan seperti ini nah guna sayatan tadi teman-teman itu agar ini kita panjangkan lagi aja agar tingkat keberhasilannya lebih banyak teman-teman ya nah ini kalau sudah seperti ini usahakan dari tampilan ini nah kayak gini rapat gak ada roga udara sama sekali ini mas lihat-lihat nah ini contohnya kayak gini teman-teman ini rapat nah rapat itu misalkan difokuskan mas nah rapat itu ini bagian ini tidak ada rongga udara sama sekali nanti kita bisa ikat seperti ini jadi untuk pengikatan kita menggunakan plastik PE atau teman-teman kalau gak ada bisa gunakan plastik S ya teman-teman nah yang pertama kita kunci dulu bagian bawah nah ini ini kita kunci seperti ini yang utama digunci sekuat mungkin agar sambungan teman-teman itu menempel dengan sempurna nah ya kalau sudah seperti ini ini kita bisa ikat seperti ini nah kalau sudah seperti ini kalau kita sudah benar-benar ininya erat cara menyungkupnya bisa gunakan plastik lagi nah contohnya seperti ini kita ikatkan lagi bagian bawah tengah seperti ini ini kita kunci lagi seperti ini nah ini kita tarik ke bagian atas jadi misalkan plastik teman-teman nyambungnya misalkan itu kurang panjang ngirisnya ini bisa gunakan seperti ini dua kali cara ya teman-teman nah ini ke bagian atas nah ini sudah satu seperti ini nah ini yang kedua kita juga akan lakukan nah yang pertama itu yang utama teman-teman itu harus cari antresnya itu yang seimbang atau dalam kata arti seimbang itu menyesuaikan batang misalnya batangnya lebih besar lebih bagus jadi usahakan seperti itu ya jadi ini saya memang gunakan seperti ini agar pertumbuhannya itu lebih cepat ke wartunasnya lebih bagus juga itu agar posisi pohonnya rindang atau rindun ini saya nggak panjang-panjang untuk antresnya saya usahakan sedikit mungkin atau seirit mungkin itu supaya teman-teman misalkan yang mempunyai antres itu bisa seperti ini nah sementara ini kita akan lanjut biar nggak kepanjangan jadi kita akan melakukan sedanan dulu ya teman-teman nah ini teman-teman untuk hasilnya saya sudah sambung seperti ini ini yang terakhir kita langsung sambung lagi ya selamat selamat menikmati tetap kenas nah seperti ini teman-teman tetap di kunci bagian bawah ini saya buat itu jenisnya semua jin-jin memang saya buat agar dalam pot pendek linggun ya teman-teman ntar ini hasilnya yang akan kelihatan itu sekitarnya dalam jangka 20 hari sudah kita lihat ntar apabila bagian entres ini kering ntar berarti teman-teman itu gagal kalau misalkan entres ini masih berwarna hijau berarti teman-teman itu berhasil jadi contohnya itu seperti ini nah ini yang saya sambungkan seperti ini ya ini harus benar-benar rapat seperti ini jangan sampai teman-teman ada rongga udara atau bagian atasnya ini harus benar-benar rapi ini bagian atas ini dan untuk pengikatan bagian atasnya ini teman-teman jangan terlalu keras usahakan agak itu biar jebol sendiri karena ini menggunakan plastik PE pasti jebol sendiri kalau teman-teman menggunakan plastik es batu itu harus dibuka ya teman-teman kalau tidak dibuka biasanya keluarnya susah ntar juga akan gagal dalam penyambungan tersebut oke jadi ini dia hasilnya dari cangkok susu saya rubah menjadi cangkok susu dengan cara sambung pucuk mangga jinshin oke cukup sekian buat teman-teman semua terima kasih ntar kita akan lanjut untuk 20 hari lagi kita cek videonya ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh